Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Andi Pabisiangi berharap masyarakat tidak percaya dengan adanya berita menyesatkan terkait mikrochip yang disematkan dalam IKTP dan bisa melacak lokasi pemegang IKTP tersebut. Hal ini diungkapkan Pabisiangi ketika dikonfirmasi terkait beredarnya kabar bahwa IKTP digunakan sebagai alat mata-mata dan telah ditanamkan mikrochip di dalamnya, Senin, tanggal 7 September tahun 2020. Pabisiangi menegaskan bahwa, hal tersebut adalah berita bohong dan berharap masyarakat tidak mudah percaya sebelum mengetahui lebih dalam terkait berita-berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pabisiangi melanjutkan, hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bahwa Blanko IKTP diproduksi di Indonesia dan chip yang ada dalam IKTP hanya berisi terkait data kependudukan, tidak ada jenis chip yang lain yang dikatakan dapat memantau lokasi si pembawa IKTP. Pabisiangi berharap, klarifikasi ini dapat membuat masyarakat kembali tenang dan tidak merasa terganggu akibat berita bohong yang saat ini tengah merambah melalui berbagai platform dan media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!